Pemirsa jalur di senyumlah wilayah yang akan dilintasi para pemudik jilang lebaran nanti masih terus diperbaiki. Di Bandung, Jawa Barat, jalur di kawasan Padang Luar terganggu akibat adanya pasar tumpah. Jalur lalu lintas di kawasan pasar Padang Luar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini macet total akibat pasar tumpah dari pasar agung pada larang. Banyaknya pedagang yang berjualan nampak tidak memperdulikan para pengguna jalan. Sepeda motor yang diparkir di wilayah ini juga membuat jalur semakin semerawut. Jika tidak segera ditertibkan, jalur ini akan semakin parah saat mudik lebaran. Di Jawa Timur, jalur lalu lintas selatan di wilayah Madiun dikenal sebagai jalur maut. Banyaknya tegungan tajam dan bergelombang serta minimnya penerangan umum menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, jalur di sepanjang kawasan hutan jati ini juga rawan pohon tumbang. Setidaknya ada 12 titik kecelakaan di 4 wilayah di jalur ini, yaitu jalur Madiun Saradan, Madiun Ngawi, Madiun Mauspati, serta Madiun Ponorogo. Di Banjarnegara Jawa Tengah, jalur tengah Banjarnegara Semarang yang rusak belum diperbaiki. Dua titik sepanjang 3 km berlubang dan bergelombang, yaitu di daerah Bawang dan Kelampok. Jika dibiarkan, sedikit banyak akan mengganggu kenyamanan para pengguna jalan dan menyebabkan banyak terjadi kecelakaan. Tim kontributor FCTI mengaporkan. Terima kasih.